Ini suara-suara kita siap dengar, belajar firman Tuhan, bukan dengar saja, belajar. Dan belajar itu punya tujuan agar kita melakukan di dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan, mendengar dan melakukan. Kita semua siap untuk mendengar dan melakukan. Amin. Nah seperti saya katakan bahwa tiap-tiap dari minggu, kami akan belajar dari Injil Yohanes. Sekarang sudah sampai Yohanes 13, tapi hari ini saya tegak untuk skip karena beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar Yohanes 13. Dan Yohanes 13 itu intinya adalah Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ada di dalam satu perjamuan dan Tuhan Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya. Dia Tuhan, dia yang mulia, tapi dia mencuci kaki, dia guru, dia mencuci, dia pemimpin, tapi dia mencuci kaki murid-muridnya. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan boleh belajar apa? Rendah hati. Amin. Ingat, kalau orang, kalau tidak rendah hati, tidak bakalan bisa mencuci kaki orang-orang yang di bawah. Iya. Berarti itu yang harus kita belajarin. Sudah itu. Dan di dalam ayat ini katakan bahwa kita harus belajar seperti Tuhan Yesus yang mengasihi. Ya, itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Selain rendah hati, belajar dari Tuhan Yesus mengasihi. Jadi kita harus belajar mengasihi saudara kita seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Nah, hari ini kita akan ke Yohanes 14 karena beberapa waktu yang lalu kita sudah berkotbah tentang Yohanes 13. Nah, sekarang kita ke Yohanes 14. Ini biasa saya berkotbah saat ada hari kematian, pengumpulan, sering saya kotbah dari sini. Ya, mari kita baca Yohanes 14, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya baca ayat yang pertama, saudara baca ayat yang kedua. Ya, ini penting sekali. Menurut saya ini adalah sesuatu ayat-ayat yang sangat penting dalam hidup kita. Satu, ayat saya yang lebih dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ayat dua sama-sama. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali untuk membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu ke mana kau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal bapakku, dan sekarang ini kamu mengenal dia, dan kamu telah melihat dia. Kata Yesus kepadanya, Tuhan kami juga mengenal bapakku, itu sudah cukup untuk membawa kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama, kamu Filipus namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat bapak, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah bapak itu kepada kami. Tidak percayakan bahwa aku di dalam bapak, dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah. Ayat 11 sama-sama, percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam bapak, dan bapak di dalam aku. Atau setidak-setidaknya, percayalah, karena pekerjaan itu sendiri. Saudara-saudara, saya dua minggu yang lalu, kurang dari dua minggu lalu, kami ada pergi ke New Zealand untuk lima hari. Yang sudah berjanji dengan kita akan pergi, saya sudah booking, kita sudah atur booking tiket, booking hotel, mobil. Tapi, salah satu anggota yang akan datang, itu dia seorang dokter. Papanya profesor dari Universitas Indonesia. Papamamanya sudah dapat visa. Anaknya kurang begitu serius untuk ngisi form itu saja. Akhirnya pertanyaan yang diminta dari Perkedutaan Indonesia di Jakarta, bahwa kamu perlu. Dia seorang dokter, bahkan direktur dari rumah sakit. Tapi karena tidak diberikan-berikan, ditumbuh-tumbuh, akhirnya ditolak. Karena apa yang ada di depan mereka, itu dipertimbangkan. Bahwa akhirnya dia ditolak, dan kita kurang satu orang, padahal hotel, sudah kita bayar, sudah booking semua, akhirnya dugi. Saudara-saudara, dia nggak bisa dapat visa lagi, baru sadar bahwa, wah, ini pertanyaan saya, nggak misinya serius. Akhirnya mau jawab, tapi peraturannya pemerintah New Zealand itu harus dua bulan, baru boleh apply lagi kalau gagal gitu. Wah, sudah terlambat, kita sudah harus berantar. Jadi tanpa satu tim yang tidak dapat masuk New Zealand, itu masih bisa kesempatan lahir. Tapi kalau kita di sini, kita tidak perhatikan sungguh-sungguh, dan pada waktu sudah masuknya, Waktunya kita harus masuk ke pentu sorga, dan kita ditolak, saya rasa itu sesuatu yang tragis sekali. Karena tidak bisa lagi, mau sogok juga, Rasul Petrus katakan, kamu bawa emas di sini, di jalan, ada emas di jalan-jalan itu. Dia mau bilang, nanti kalau, kalau mau pakai cara apapun, naik bandingmu tidak ada. Karena firman Tuhan katakan, kita manusia itu satu kali mati, dan diadili. Kalau tidak masuk, berarti too late. Dan di sini kita belajar bagaimana kita semua itu bisa masuk ke sorga. Pertama, saya ingin menangkan dulu, yang Tuhan Yesus katakan, ya dari ayat tempat belas itu, Janganlah gelisah hati, ya. Karena Tuhan Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, mereka gelisah. Kemana guru kita, Tuhan kita akan pergi. Jadi, Tuhan tahu, dan Tuhan katakan, jangan gelisah. Dan kita semua yang di sini, bilang diri kita sendiri, apapun yang sedang kita dengar di muka bumi ini, kita jangan gelisah. Oke? Karena dunia ini sedang menakutkan dengan berita yang sedang kita dengar ini. Jangan gelisah, kita percaya kepada Bapak, ya kepada Tuhan Yesus Christus. Amin? Amin. Nah, sekarang di sini, yang Tuhan Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di sini rumah Bapakku itu, yang dia maksudkan adalah sorga. Sorga, ya. Nah, sorga itu ada orang yang salah menerti, orang-orang yang kurang percaya, bilang, Oh, saya ada di satu atmosfer-atmosfer yang heavenly. Atmosfer. Ya, itu memang ada suasana yang begitu tenang, atau begitu indah, harmonis, sehingga kita merasakan sorga. Ya, kadang-kadang kita di ibadah itu merasakan kehadiran sorga di dalam hidup kita. Tapi itu adalah atmosfer atau suasana, ya. Ada juga yang katakan bahwa sorga itu, di Alkitab juga katakan, di luar angkasa itu tempatnya bulan dan bintang, itu adalah sorga, heavens. Kalau di Alkitab kita baca, heavens and earth, itu. Tapi itu yang dimaksudkan itu adalah ruang angkasa. Tempat bintang-bintang dan bulan matahari semua itu demikian. Itu namanya bahasa Inggrisnya stellar, ya. Tempat luar angkasa itu. Tapi yang dimaksudkan dengan Tuhan Yesus itu, sorga itu adalah tempat. Tempat yang sungguh-sungguh ada, ya. Sama seperti bumi ini ada, ya. Nanti sorga itu ada. Kalau yang digambarkan, sorga itu bukan seperti yang ada di dunia yang penuh dengan segala macam kemiskinan, peperangan, kesedihan. Tapi sorga yang dimaksudkan adalah tempat yang mulia. Disitulah tempat rumah Bapak kita dan tempat Tuhan Juru Selamat kita. Jadi waktu kita mau masuk sorga itu, bukan kita punya hati Tuhan yang mau masuk saja. Tetapi yang paling utama, kita mau masuk karena ada Tuhan kita dan Juru Selamat kita. Kalau gunanya satu tempat yang indah, tapi di sana kita tidak mengenal siapa-siapa, mungkin juga tidak terlalu begitu indah. Tetapi kalau orang-orang yang kita kasihi ada di situ dan tempatnya indah, itu baru namanya sorga mulia. Oleh karena itu, kita semua mau masuk sorga, bukan? Amin. Amin. Ya, bukan karena, bukan karena ya saya takut neraka, maka saya mau masuk sorga. Jangan, kita mau masuk sorga itu karena di situ adalah rumah Tuhan kita, taktah Tuhan kita, tempat yang mulia. Dan di sorga itu, ya, digambarkan, ya, di dalam, saya nggak usah baca FI, nggak usah, itu aja sudah cukup nanti, ya. Nggak usah ikut di sini, sorga itu adalah nanti akan turun ke tempat kita, ya. Saya tidak tahu lagi, saya tidak tahu nanti turunnya itu di mana, tetapi akan ada kota yang disebut Yerusalem Baru. Itu yang digambarkan, ya, apakah itu ada di tempat mana, kita tidak tahu, tapi yang pasti ada. Karena bumi ini sangat kecil dibandingkan dengan alam semesta ini, ada tempatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang hidup mau bantah hati, mau menerima Tuhan Yesus Kristus, tempatnya itu ada di sorga. Saat kita kembali ke Tuhan. Yang pasti begini, ya, sekarang ini sedang perang yang ada di Israel ini, banyak sekali kita dengar bahwa ini adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus, kedua kali, ya, datang untuk menjemput kita, ya, datang untuk berperang, membantu Israel, melawan bangsa-bangsa yang sedang mau menghancurkan Israel. Nah, disitulah nanti orang Israel mengetahui siapakah Mesias mereka. Mereka selalu menanti, nantikan Mesias untuk datang menolong mereka, ya, mereka selalu katakan bahwa yang dulu datang 2000 tahun itu bukan Mesias mereka. Karena Mesias mereka itu pasti akan menang atas perang, ya, dan pada waktu yang pertama datang 2000 tahun yang lalu itu, datangnya di kandang Bethlehem dan mati pun di kayu salib. Jadi mereka rasa itu bukan dia. Dan itu tentu saja mereka punya salah mengerti. Karena mereka tidak mengetahui nubuatan yang dinubuat perjanjian lama bahwa Yesus itu datang bukan menang atas kerajaan Romawi yang menjajah mereka. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, menang atas dosa, dan menyelamatkan manusia dari cangkraman Iblis. Itu lebih penting. Karena hanya untuk satu negara, Tuhan Yesus mau bertindak dengan mudah saja. Tetapi Tuhan Yesus merindukan ajar seluruh bangsa di muka bumi ini diselamatkan. Nah, firman Tuhan katakan tadi, Tuhan Yesus akan pergi untuk menyediakan tempat di sorda. Menyediakan tempat. Saya baca di wahyu 21 ayat 10 dan 11 itu, Yerusalem baru itu satu kotla yang besar sekali. Kotanya itu disebut, kalau dikilometarkan itu sekitar 1.440 km panjangnya. 40 mile atau mungkin banyak. Jadi, 2.000 km kota itu panjangnya. Ya, mungkin kota-kota yang ada di muka bumi ini terbesar katakanlah New York paling juga 100 km panjangnya. Mungkin lebarnya 100 km. Tapi ini 2.000 km lebih. Dan temboknya dikatakan dari, ya, permatah. Pintu gerbangnya dari mutiara. Pokoknya segala sesuatu yang terindah, yang kita tidak pernah bayangkan, itu akan kelihatan suatu waktu. Tetapi bagi orang-orang yang tidak percaya, bukan tempatnya di sini. Hanya orang yang percaya kepada Yesus Kristus lah tempatnya untuk masuk di situ. Saudara pikir, apakah itu mungkin? Ya, karena banyak orang itu tanpa tidak sadar bahwa mereka percaya bahwa habis mati dikubur sudah selesai. Saya rasa itu salah sekali, itu worldview yang salah sekali. Kalau orang yang percaya itu katakan, tubuh ini benar, akan dikuburkan, tetapi roh kita akan kembali kepada pencipta kita. Dan Tuhan Yesus katakan, aku akan datang kembali untuk menyediakan tempat bagimu. Aku datang untuk menjemput kamu untuk bawa ke saya. Memang di dalam Alkitab katakan bahwa akan ada rapture. Rapture itu hari pengangkatan. Ya, dalam sekejap mata, Tuhan mengubah manusia kita yang masih hidup pada waktu yang masih hidup. Itu tubuh kita akan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus dan kita akan dibawa ke sorga. Ya, dan itu Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Jadi, ini saya hanya bagikan apa yang saya pelajari, ya. Karena ini barang-barangnya akan, hal-hal yang akan terjadi di kemudian. Saya tidak berani 100% ini, karena yang penting itu apakah kita itu ada di dalamnya atau tidak. Banyak orang itu ingin teori, rapture itu apakah pada waktu perang sudah datang, sebelum perang besar itu sudah datang, ataukah anti-Kristus itu belum datang sudah kita diangkat. Jadi penganiayaan itu tidak terjadi. Ada juga yang bilang, nanti pada pertengahan 3,5 tahun penganiayaan itu kita akan diangkat. Ada juga yang katakan, oh sesudah penganiayaan. Macam-macam kalau saya lihat ini, sedar-sedar. Tetapi yang penting bagi kita, ini yang saya ingat, apakah kita ini, ya, sudah siap untuk itu. Kita sudah berjaga-jaga atau tidak. Karena apa artinya sebelum atau sesudah, kalau kita tidak masuk, apa gunanya. Mendingan hari ini kita semua siap untuk menjaga hidup kita, iman kita, supaya sampai akhir, sampai Tuhan Yesus datang, kita ada di dalamnya. Amin? Amin. Nah, saudara-saudara, orang Israel memiliki satu kustom yang kita mungkin agak, yang datang dari Asia mungkin agak kurang mengerti. Saat seorang gadis dipinang oleh suaminya, itu disebut tunangan. Ya, disebut tunangan. Nah, tunangan itu mereka belum bisa hidup satu rumah, tetapi itu sudah seperti pernikahan. Itu ada surat persetujuan. Ya, bahwa ini, sama seperti Tuhan Yesus punya mama Maria dengan Yusuf. Ya, Yusuf itu sudah tunangan, ya, tetapi mereka masih belum hidup sebagai suami istri. Nah, Yusuf itu harus siapkan rumah, baru datang untuk menjemput Maria. Jadi, menantin calon mempelahir laki itu, waktu dia sesudah meminang tunangan, dia harus pulang ke rumah untuk menyediakan rumah, ya, dia dan papanya menyediakan rumah, baru datang menjemput. Saudara-saudara, tahu kira-kira kisah ini yang Tuhan Yesus berikan, itu apa, perupamaan. Ada yang bisa ingat di mana? Ingat, lima gadis bijaksana dan lima gadis bodoh. Ya, kan? Mereka sudah menanti-nanti mempelahir laki, tapi tertidur. Akhirnya apa? Tertolak. Tuhan Yesus sedang mengajarkan bahwa, ya, kita perlu berjaga-jaga, karena tidak tahu kapan Sam Mempelai akan datang menjemput kita. Itu penting sekali. Dan saya juga selalu katakan begini, aduh, kita ini kadang-kadang bicara tentang second coming, tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini terlalu banyak, saya katakan. Padahal satu-satu itu sudah makin pulang lebih dulu. Personal secara pribadi, satu-satu sudah pulang. Saudara-saudara kita yang beberapa, yang kita ini sudah pulang. Tahun lalu aja, Tante Monika, ya, kan? Baru-baru ini ada siapa lagi? Baru-baru ini ada siapa? Kita semua satu waktu akan pergi. Secara grup kita akan dianggap bersama kalau Tuhan Yesus datang, atau secara pribadi kita yang akan datang kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kita perlu sekali untuk menjaga hidup kita, iman kita, sehingga pada waktu kita dipanggil, kita diterima oleh Tuhan. Sudara bilang, saya sudah percaya Tuhan Yesus, pasti saya diterima. Benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, itu akan diterima. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang bayar harganya. Ya, yang bayar harganya untuk kita. Tetapi, iman kita itu harus membuktikan bahwa kita memiliki iman yang benar, yang sejati, atau iman yang hanya mulut saja. Kita sudah tahu, kalau suatu orang hanya mulutnya saja bahwa dia percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak disertai dengan perbuatan, saudara, pasti kita ragukan iman itu, bukan? Kira-kira benar enggak? Ya, satu orang ngaku-ngaku, saya percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan pergi ke gereja, bahkan melayani, tapi pekerjaannya tipu sana, tipu sini, kira-kira ini benar apa enggak ini? Benar kan? Tadi kita sudah ketemukan orang-orang demikian, yang bilang, saya percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak ada buah-buah pertobatan, tidak ada buah-buah yang kasih yang Tuhan inginkan, tidak ada Kristus di dalam hidupnya, hanya mulut saja. Dan saya harus ketahuan, orang-orang yang berlatar belakang lahir karena Kristen itu begitu. Kalau kita ada di Pulau Timur, atau ada di daerah Ambon, Menado Irian, itu Indonesia banyak, banyak sekali yang mengaku saya percaya Tuhan Yesus. Tapi, Yulia kan jangka lama, perbuatannya beda sekali. Oleh karena itu, saya hanya katakan orang-orang yang diterima Tuhan Yesus, orang yang memiliki iman kepada Tuhan Yesus, yang disertai dengan sikap hati yang benar, dengan Kristus di dalam buah-buah kehidupannya. saudara-saudara. Dan sekarang yang berikutnya lagi, saudara-saudara, kita lihat Tuhan Yesus katakan, bahwa sorga, apa, sorga itu tempat Tuhan Yesus bertakta. Nah, kita ini perlu membangun hubungan dengan Tuhan kita. Banyak orang yang bilang saya percaya kepada Tuhan, perbuatannya oke, tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah bersyukur, tidak pernah menyembah kepada Tuhan. Itu nanti waktu dia masuk sorga, dia nggak kerasan sama Tuhan Yesus. Benar? Nggak kerasan. Kita kalau punya teman yang kita pernah-pernah ada hubungan, ngomong paling satu-dua kata juga sudah langsung habis, apalagi mau dibicarakan. Tapi kalau kita memiliki hubungan yang indah dengan satu pribadi, kita akan banyak berjerita, bukan? Bahkan banyak ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, sorga itu tempat Tuhan, tempat kemuliaan Tuhan, tempat kita memuji, menyembah Tuhan, tempat kita akan bersekutu dengan orang-orang percaya. Bukan orang percaya yang zaman ini saja, tetapi sebelum-sebelum dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang, termasuk Bapak Abraham, Bapak Ishak, kita akan bertemu. Raja Daud, kita akan bertemu di sana. Ya? Tapi kita kerasa nggak ketemu dengan Tuhan Yesus. berapa banyak anak-anak yang bilang saya rindu pulang untuk bertemu orang tua di Indonesia, tapi sampai sana agak jaraknya jauh gitu. Ya? Itu juga perlu sekali penting. Oleh karena itu, di sorga itu tempat Bapak kita, tempat malaikat-malaikat, tempat Tuhan Yesus ada, tempat rasu-rasu, apakah kita kerasan di sana. Benar? Banyak orang datang ke gereja kalau nggak ada orang yang dia dekat, berapa kali dia datang langsung dia sudah nggak mau datang lagi. Karena manusia itu makhluk yang membutuhkan relationship. Ya? Makhluk sosial yang sebutu relationship. Dan sekarang yang ketiga saya ingin bagikan, ini mulai dalam, di dalam hal apa? Dalam hal ini teologi ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah-sudah, pertanyaan dari Thomas ke Tuhan Yesus kata-tahun aku akan pergi. Terus dia bilang, engkau kemana? Tuhan Yesus bilang aku pergi engkau tidak tahu. Ya, Tuhan? Jadi, dia tanya lagi, Nah, di sini saudara-saudara ini sesuatu yang paling banyak bikin orang tidak percaya dijengkel dengan Tuhan Yesus atau kita orang percaya. Waduh, orang Kristen itu sok banget ya. Seakan-akan jalan ke sorga itu hanya Yesus. kebenaran itu Yesus. Hidup itu Yesus. Mereka selalu berontak. Mereka selalu katakan, oh banyak semua jalan, bukan, semua jalan itu menuju ke Rom. Mereka katakan. Semua jalan menuju ke Rom. Apakah engkau memiliki kepercayaan yang sama ke orang dunia? Atau engkau percaya bahwa jalan satu-satunya ke sorga adalah Yesus? Atau masih bilang ada orang lain yang bisa masuk ke sorga? Di Alkitab katakan tidak ada seorang pun ayat 6 itu kita baca tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kecuali melalui percaya kan kita itu? Atau masih ada bilang, oh kebaikanku sudah cukup membawaku ke sana. Ya kita tidak sebut Tuhan Yesus. Benar tidak? Jadi hidup orang ini saja. Tidak. Tuhan Yesus itu katakan bahwa dia jalan itu karena dia dari sorga. Dia tahu jalan ke sana. Dia tahu tempatnya. Dia tahu hukumnya. Dia tahu syaratnya untuk masuk ke sana hanya melalui apa yang akan dia kerjakan yaitu di salib itu. Sudah yang tahu bahwa firman Tuhan katakan tidak ada pengampunan dosa tanpa pengorbanan. Itu ada di kitab imamah. Kita akan ada perjemahan kudus ini. Oleh karena itu sudah ada indikasi kita harus memiliki bahwa kalau kita ingin selamat hanya satu-satu Yesus Kristus. Orang akan bilang wah orang Kristen itu sangat ini sekali. Apalagi yang dari kepercayaan yang memusuhi kita sampai saat ini mereka selalu bilang oh orang Kristen itu sangat eksklusif sangat ini sekali. Benar. saya baru sadar bahwa tanpa karya penembusan Yesus itu kita tidak bisa selamat. Kenapa? Coba bayangkan dengan perbuatan baik kita cukup menembus selamat adakah di sini yang cukup baik untuk masuk ke sereka? Mungkin di kumpuran kita akan puji-puji ya bahwa dia baik begini tapi Tuhan dari sorga akan melihat bahwa banyak ini hanya manusia punya kata-kata untuk menyenangkan satu sama yang lain saja. Tapi saya hanya katakan untuk masuk ke sorga tidak ada jalan yang lain kecuali melalui pengorbanan darah Yesus yang membayar harga dosa kita. kita ini hanya bisa dibenarkan karena ada yang membenarkan kita melalui darah Kristus itu. Oleh karena itu jangan main-main dengan kehidupan kekal. Jangan main-main dengan seperti saya katakan tadi kalau New Zealand tidak bisa kasih visa mungkin lain kali kita bisa pergi bukan? Atau kita ke lain negara bukan? tetapi kalau sorga tertutup bagi kita firman kutat Tuhan katakan tidak ada jalan lain. Jadi di kesempatan untuk kita hidup benar-benar Yesus itu apakah dia hanya cerita apakah dia hanya sejarah apakah dia benar-benar hidup di dalam hidup kita. Nah kita sekarang ini kata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Saya pernah injilin orang dan orang itu marah benar. Ya marah benar. Kamu orang Kristen itu sok. Saya bilang saya tidak sok. Itu ayat perkataan firman Tuhan dan yang katakan adalah Yesus sendiri. tidak ada seorang yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui Kristus. Arti Kristus itu saudara-saudara perlu ketahui artinya Mesias dialah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu kita keadaan dunia yang sedang memboncang ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. kita hanya sebulan yang lalu tidak berpikir bahwa hari Sabtu pagi-pagi berita katakan bahwa begitu banyak orang yang dianiaya di Yerusalem dan pada waktu di Israel pada waktu saya dengar itu saya langsung berpikir bahwa wah ini akan besar-besaran dan segala semua musuh-musuh yang mengandalki Israel itu sedang bersiap-siap untuk siap menyerang kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan apa yang kita tiap hari alami muka bumi dengan bencana saat kita lagi tenang-tenang di Sydney di banyak negara badai banjir kebakaran dimana-mana kita tidak tahu karena itu kita perlu selalu jaga hidup kita jika Tuhan Yesus datang kita dipanggil apakah kita sudah siap untuk itu nah sekarang ayat bagian yang kelima yang saya ingin bagikan Filipus salah satu murid itu Filipus ya dia belum begini maksudnya Tuhan tunjukkan kepada kami Bapak itu karena Tuhan Yesus banyak berbicara tentang Bapak kita harus bersyukur bahwa kita adalah satu-satunya pengajar yang ada di dalam pengajar atau agama yang memanggil Tuhan kita itu Bapak orang Israel saja tidak berani panggil Tuhan itu Bapak kita itu Bapak berarti apa hubungan yang dekat jadi di muka bumi ini kalau Bapak Bapak kita mungkin kurang begitu apa sempurna di dalam hal membesarkan saudara ataukan mendidik saudara saudara jangan sedih tetapi berterima kasih bahwa ada Bapak di sorga yang akan terus memelihara kita amin ayat 5 ini Filipus dia bertanya tunjukkan kami Bapak itu dan Tuhan Yesus katakan kepada Filipus dan murid-murid yang lain Filipus sudah sekian lama ya aku bersama-sama dengan kalian semua saat engkau mengenal aku engkau sudah mengenal Bapak saat engkau melihat aku engkau melihat Bapak kenapa karena Yesus Kristus itu ya adalah Bapak itu yang menyatakan diri ya di dalam pribadi satu pribadi manusia di dalam polose katakan fahad fasal yang pertama katakan bahwa Yesus Kristus itu adalah kepenuhan pernyataan Allah yang tidak kelihatan itu di dalam manusia saudara-saudara beberapa waktu yang lalu ada satu orang penginjil dia pergi pergi ke jalan tidak tahu di kota mana tapi ada satu orang wanita pakai kerudung datang ke dia dan menyerang dia dia orang pulih hitam langsung katakan apakah kamu tahu hukum 10 perintah orang itu saya tahu penginjil itu kata-kata saya tahu janganlah ada ilah lain benar kan jangan ada ilah lain tidak dihadapan Tuhan terus perempuan itu katakan begini kamu menyembah tiga Allah ya Yesus Kristus itu manusia kenapa engkau menyembah dia sebagai Allah benar kan dan ini harus perlu kita pegang ini semua dan orang penginjil bilang katakan Yes kita menyembah satu Tuhan kita tidak menyembah tiga Tuhan Yesus Kristus itu adalah pernyataan Allah yang tidak kelihatan itu dalam diri manusia dia adalah firman yang menjadi manusia ini dengar perlu saudara-saudara supaya kepercayaan kita itu jangan diombang ambil kalau saat saudara diserang demikian Yesus Kristus itu adalah pernyataan Tuhan Bapak yang tidak kelihatan itu di dalam manusia mungkin saudara pikir kok bisa ya begitu ya apa susahnya ya kalau Pak Jokowi pakai baju biasa-biasa jadi tukang uber nyitir uber benar kan pakai baju biasa-biasa simbolnya uber terus jemput kita mungkin kita enggak tahu bukan enggak salah kalau dia mau menjadi uber driver kan ya kan nah cuma kalau uber driver mau jadi Jokowi ditangkap di sana benar kan karena itu ini Tuhan itu mau menjadi manusia apa susahnya bukan ya bisa apa susahnya karena di dalam perjanjian lama beberapa kali Tuhan saat berbicara dengan Abraham dalam pribadi manusia sebelum Sodom dan Gemora dihancurkan Tuhan menjadikan diri sebagai manusia kenapa Abraham mengundang tiga orang itu apalagi saat Joshua akan berperang di Jericho dia bertemu dengan satu pribadi yang luar biasa itu namanya Tuhan mau menjadi manusia itu tidak sulit oleh karena itu jangan kita bimu kalau kepercayaan orang Yunani dimana mereka punya dewa-dewa yang ini menjadi Popolo Zeus Hermes atau semua itu itu adalah kepercayaan yang berdasarkan mit tapi kita punya ada tercatat di dalam arkitab dan firman Tuhan katakan begini ya percayalah kepada siapa dia Yesus itu ya dan kalau engkau Filipus masih meragukan lihatlah pekerjaan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus Kristus oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya iman itu jangan hanya kayak orang bilang tanpa pengalaman kita bisa alami bahwa Tuhan itu hidup dalam hidup kita kalau dia ada dalam hidup kita pasti akan terjadi damai sejahtera itu dalam hidup kita kalau dia ada dalam hidup kita akan nyata kuasa itu di dalam hidup kita ya itu penting dong jangan pikir oh Tuhan seakan-akan Tuhan itu jauh padahal Tuhan itu ada di tengah-tengah kita dan dapat menyatakan kuasanya itu di tengah-tengah kita saat kita berdoa bisa terjadi saya pernah berapa kali mendoakan orang langsung mereka mengatakan bahwa kuasa itu bekerja mereka merasakan bahwa iblis itu seperti terlepas dari mereka dan saya sendiri pada waktu tidak tenang terganggu saya hanya datang Tuhan tolong Tuhan sertai saya Tuhan dengar doa saya dan saya tahu benar-benar bahwa dia itu berkuasa di dalam hidup kita jadi Kristus itu jangan hanya sebatas iman tetapi penalaman alami di dalam hidup kita kita berjalan ada masalah apapun berdoa panggil nama dia maka itu ada jawaban dalam hidup kita karena Tuhan katakan ya bukan saja yang ia katakan tetapi pekerjaan pekerjaan yang telah dia lakukan dia menyembuhkan orang yang menyelam apa itu membangkitkan ya set lasarus anak muda dinain anak gadis dari Yairus dia hidupkan hanya dengan satu jamahan dia hidupkan oleh karena itu mulai hidupin ya kehidupan kristus itu dalam hidup kita lagi masalah dengan siapa saja kita bilang Tuhan cabut tangan dan saya berani katakan cabut tangan Tuhan itu tidak terlambat dalam hidup kita hidupin jadi kekristianan itu jangan nyeputin saya ke gereja saya sudah berbuat baik no lebih daripada itu benar kita harus lakukan itu tapi bagaimana puasa itu bekerja dalam hidup kita alami kristus itu di dalam hidup kita dari saudara mari saat ini kita dengar bahwa tempat kita yang kekal itu bukan di dunia yang kekal itu ada sorga sorga kekal itu apakah pertanyaan ini saya sampaikan maukah saudara bersama-sama dengan orang-orang kudus bersama dengan Tuhan kita atau saudara ingin memilih yang lain dan tentu saya anjurkan kita mari kita sama-sama pilih bersama-sama dengan masuk ke sorga dan untuk masuk ke sorga ya ini petik sekali hanya satu kata siapakah Yesus itu di dalam hidup karya penembusannya itu artinya apa di dalam hidup dan itu artinya bisa terbukti bukan dengan hanya sebatas pengakuan atau iman percaya hanya dibukti dari buah-buah kehidupan kita kita aminkan itu oleh karena itu datang ke gereja itu bukan karena oh sudah waktunya saya harus datang untuk satu kebiasaan jalan tapi benar-benar Tuhan saya rindu untuk dibangun dibangun iman saya untuk makin dekat makin mengataui rencana hati kita kalau gak mau dengar kotba saya pertanyakan Kristus itu masih ada dalam hidup kita atau sudah dihati karena kalau ada Kristus dalam hidup kita pasti hati itu tetap rindu saudara pernah kan kita seseorang masih dihati kita bukankah tiap hari kita kepengen ngomong atau dekat dengan dia ini maksudnya kekasih-kekasih kita meskipun ini hanya berapa anak muda yang masih punya kekasih yang kita mungkin sudah berlalu kisah ini semua tetapi saya percaya kalau kita mengasihi seseorang pasti kita rindu dekat dengan dia amin benar gak Amos benar gak Amos waktu Livia ada di Indonesia Amos mandi tapi rasanya aku seperti gak mandi karena pikirannya ada di Livia benar gak makan enak di channel Tuhan pun gak enak rasanya Livia kau di sana benar kan benar kan nah gitu makan sayur enak seperti tidak bergarung gak ada rasa benar kan kenapa hati di sana nah ini yang perlu kita bangun dengan Tuhan Yesus nanti saya katakan kalau kita keseluruhan kita gak kerasan kalau kita gak cari dekat dengan dia langsung bilang saya mendingan di sebelah sana ada Elvis ada Marilyn Monroe gitu ya Pak Daniel ini lagi bikin border baru sekarang AI-nya AI-nya intelligent itu bikin lagi 40 tahun meninggalnya John Lennon mereka baru keluar jadi John Lennon itu saya akan-akan menyanyi dengan Paul McCartney sama Ringo Starr sama George Harrison lagunya Now and Then judulnya tapi itu pakai kayak dihidupkan campur gitu ya seakan mereka nyanyi sama-sama padahal dia sudah meninggal 40 tahun yang lalu nah itu hanya ini saja ya tapi yang penting sekarang ini apakah kita rindu untuk masuk surga rindu saya lihat beberapa orang enggak begitu dia rasa di sini sudah cukup enak silahkan saudara mau tinggal tidak ada satu orang yang paksakan Tuhan Yesus saya juga tidak paksakan benar enggak tapi kalau kita orang-orang bijaksana ini sangat penting kalau kita rindu mari kita sebentar ambil bersekutu ambil ambil roti dan anggur ini katakan Tuhan Yesus aku berjaya kepada karya penembusanmu itulah yang menyelamatkan aku jangan hanya sebatas jadi anggota gereja tetapi jadilah pengikut Kristus yang sejati orang percaya yang benar-benar menghidupi arti daripada iman kita ya mari kita datang ke sini saat ini kita mau nyanyi satu lagu saya panggil sambil nyanyi Ibu Ruth Naomi dan Ibu Nita Rani nyanyi Yerusalem Yerusalem itu adalah tempat destiny kita tempat lagi kita Melbourne bagus ya Melbourne bagus tapi sini lebih bagus sedikit ya tapi dibandingkan dengan surga kekal tidak ada artinya itu saya ikut nyanyi mari kita siapkan O Yerusalem O Yerusalem kita hindukah kita akan kotak O Yerusalem O Yerusalem O Yerusalem Terima kasih. 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 Terima kasih.